Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat rakyat Indonesia Dimanapun saudara berada Disini saya MPS Di podcast curhat MPS Kedatangan tamu istimewa Yaitu Bapak Ernest Henry Sebagai ketua umum jurnalis Indonesia Jurnalis nasional Indonesia Yang media ini Kumpulan ratusan Ratusan media di dalamnya Dari berbagai orang Dan tersebar di Indonesia Kita akan bincang-bincang Disini judulnya Mau jadi presiden Ini strateginya Nah itu yang kita mau bahas Terkait serangan udara media sosial Yang berefek langsung kepada Eletabilitas atau Memperkenalkan sosok Di depan umum Dan termasuk kinerja-kinerjanya Nah bagaimana kabar Pak Ernest Alhamdulillah Lama tidak ketemu kita ini Lama ya Dari 2019 ya Dari 2020 wali Sebelum COVID ya Sebelum COVID ya Kita sudah pernah ketemu Dan ternyata Saya baru tahu Sekarang sudah punya sistem yang baru Untuk menyebarkan informasi Banyak portal-portal media Dalam waktu yang sangat singkat Ini baru saya tahu ini Seperti apa yang sudah dilakukan sekarang ini Jadi kita Kita bayangkan ya Menurut Ini kita bicara presiden ya Ya misalnya Ini mobil press nih Seorang capres itu harus Paham teritorial Paham teritorial Ya Karena manusia itu hidup kan di teritori Ya di teritori Jadi berdasarkan Apa Stasistik dari Kementerian Dalam Negeri Ya Itu dari pemerintah pusat Sampai ke desa itu Ada lebih kurang 100 ribu titik 100 ribu titik Ya Jadi ada 37 provinsi Ya 514 Kabupaten kota Sekitar 7 ribuan Kecamatan Dan sekitar 80 ribuan sekian Desa Lebih 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 80 ribu Itu seorang presiden Bahkan harus apap Harus presisi tentang angka-angka ini Ya Jadi kalau ada capres Yang tidak paham tentang Teritorial ini Bagaimana dia mengelola negara Ya Kalau dia tidak paham Ya Artinya apa Seorang presiden harus apal Dia punya provinsi berapa Ya Dan dia tahu situasi Setiap provinsi Ya Karena 37 provinsi ini kan unik Ya Tidak merata Tidak merata Dia punya adat istiadat Ada istiadat Agama yang berbeda Agama yang berbeda Dan Cara mainnya juga berbeda Cara mainnya berbeda Dan infrastruktur yang ada Di setiap 37 provinsi ini berbeda Apalagi kita mau turun ke kabupaten kota Ini perbedaannya Agam banyak lagi Banyak lagi Iya Kita turun lagi ke cematan Unik lagi Unik lagi Ya kita tahu ya Kalau Ya Kemana kan Tentara kan Ya Kan ada satu kodim Mengawasi dua kabupaten Atau bahkan tiga kabupaten kota Berarti kan unik Unik ya Idealnya kan kodim itu kan Satu kabupaten Satu kodim Satu kabupaten Satu kores Satu kores Satu kabupaten Satu kejaksaan Kejaksaan Satu kabupaten Satu pengadilan Pengadilan Idealnya kan Idealnya gitu ya Tetapi menurut jumlah penduduk Dan segala macamnya Kan tidak bisa kita ketemu Hal ideal itu Betul Tetapi kita akan menuju ke sana Akan menuju ke sana Iya Bagaimana kondisi ideal ini Bisa kita Dapatkan Dapatkan Dan seorang capres Harus paham betul tentang ini Hmm Kalau capres tidak tahu Jumlah desa yang akan dia Bangun Yang akan dia ayomi Yang akan bikin dia maju Tidak usah dipilih Berarti dia tidak mengerti Tentang apa yang dikerjakan Iya Jadi ringkasnya Seorang capres itu harus Paham seratus ribu titik ini Harus paham seratus ribu titik ini Harus paham Artinya pemikiran seorang capres Harus berada di setiap titik itu Yang memiliki pemikiran yang sama Betul Jadi Cepat-cepatnya Capres itu harus bisa mengkopi dirinya Sebanyak seratus ribu orang Setidaknya itu Pemikirannya ya Pemikirannya ya Jadi visi Misi Tujuan dia mau jadi capres itu Bisa dikopi Oleh seratus ribu orang Iya 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 Kenapa Ini fungsinya banyak nih Seratus ribu orang ini Iya Yang pertama Paham dulu nih Iya Pisi dari capres ini apa Hmm Dan paham dulu Misi untuk mencapai Pisi ini apa Iya Karena yang akan melakukan adalah Yang seratus ribu orang ini Iya Yang akan menyebarkan keinginan Yang akan menyebarkan ini Iya Jadi Bukan si capres Capres cuma mengkopi Nanti yang satu Tiap titik ini Dia akan menceritakan Kepada semua orang Iya Contoh siapa ini Bicanya Saya ini Capres ini Saya ini Saya ingin di desa itu Ada Saluran Air bersih Misalnya Nah bagaimana Ucapan ini Bisa langsung Keseluruh desa Begitu ya Betul Betul Yang diucapkan oleh Orang desa itu Betul Hmm Jadi yang pertama sekarang ini kan 2024 ini kita memilih presiden Iya Salah memilih presiden Kita kalah 10 tahun Iya Kenapa Karena presiden yang salah ini Bakal menang Dan akan nambah lagi 5 tahun lagi 5 tahun lagi Jadi kalau sekarang itu Anak-anak Statusnya 10 tahun lagi Udah dewasa dia Tapi udah dicuri Kesejahteraannya Selama 10 tahun 10 tahun Iya Jadi 2024 ini Masyarakat Indonesia Harus lebih hati-hati Memilih Presiden Oke Kita kembali ke Bagaimana cara Mempulirkan Seorang sosok Apakah calon Apakah calon Ya itu tadi Jadi Capres ini Capres ini Harus mengkopi Dirinya Pisi Misi Dan tujuan Dia jadi presiden Itu ke 100 ribu orang Siapa 100 ribu orang ini Adalah Salah satu Orang terbaik Dari Capres ini Di setiap desa Minimal ada satu orang Bayangkan saja Kalau ada 100 ribu orang Yang mewakili Capres ini Di setiap desa Ada satu saja Berarti Tisi Dan misi Capres itu Bisa disampaikan Misalkan Misalkan Capres ini Adalah Muhammad Solek Karaeng Silah Dia punya bisi ini Saya membangun Negara ini Pendidikannya gratis Saya membangun Negara ini Kesehatannya gratis Saya membangun Negara ini Dengan infrastruktur Yang layak Ini tidak akan Sampai Ke masyarakat desa Kalau dia Tidak ada orangnya Tidak ada orang yang Komunikatif Tidak ada orang yang Bisa memobilisasi Dan tidak ada orang Yang bisa menjelaskan Dengan bahasa Yang sederhana Di Desa itu Itu yang pertama Yang kedua Capres ini Harus punya kanal Punya saluran Saluran informasi Saluran informasi Untuk Mengirim Saluran informasi Mengirim informasi Itu dia punya Saluran informasi Yang patent Artinya Dia satu kali klik Harus langsung Sampai Saat itu juga Ke 100 ribu titik Jadi tidak perlu Ngapur ulang lagi Ini visi dan misi Daripada Capres A Misalnya Dia harus Langsung Broadcast Ke 100 ribu Jadi sampai ke desa Yang satu orang tadi Dia mengawal Satu Apa namanya Satu kanal Yang kanal itu Terintegrasi Dari Kecamatan Keupaten Provinsi Sampai pusat Dan begitu juga Sebaliknya Jadi kalau ada Satu kegiatan Daripada Perwakilan Capres ini Satu kegiatan saja Dimewakili nih Visi dan misi Misalnya dia menemui Orang miskin Yang layak dibantu Yang selama ini Tidak dapat Namanya Apapun lah BPJS tidak dapat BLT tidak dapat Cuma jadi pendengar saja Ini melalui media ini Ditulis Oleh salah satu Dari 100 ribu ini Satu orang saja Menulis ini Tentang satu Anak bangsa Yang terpinggirkan Yang dia berhak Atas BLT itu Berhak untuk Diberdayakan Tetapi Terpinggirkan Ditulis Oleh Satu desa ini Perwakilan satu desa ini Itu akan langsung Ke pusat Ke Capres Kalau Capres ini jadi presiden Kan ke presiden Bayangkan saja Kalau kanal ini Kebangun Akan ada 100 ribu Orang miskin By name By address Dengan video Dengan kenyataannya Bisa dilihat Kan ada video nya Ada narasinya Ada nama orangnya Ada desanya Detail Itu akan ada 100 ribu Orang miskin Yang bisa diselamatkan Itu yang pertama Yang kedua Kalau dari segi pendidikan Itu Presiden ini Atau Capres ini Yang akan jadi presiden ini Akan gampang mencari Anak-anak putus sekolah Dia cukup beritakan Pada 100 ribu orang ini Lewat channel itu Lewat channel itu Langsung informasi Langsung Langsung Tolong kau cari Anak-anak yang putus sekolah Yang wajib sekolah Yang terpinggirkan Itu hari juga Hari itu juga dapat Ya Karena terkoneksi Terkoneksi Karena ada portal Ada portal Di desa itu Ada Di kecamatan juga ada Ada Di kawpat yang ada Ada Di provinsi ada Jadi sekali yang ngomong Kayak saya ini Saya ini Begini-gini kan sudah viral Ya kan Sudah viral lah Karena saya punya Youtube sendiri Punya TikTok Punya Facebook Akhirnya sudah Banyak lah yang kenal saya Ya kalau ada 277 juta Raya Indonesia Paling tidak Yang kenal saya 10% lah Nah Seandainya Saya ingin dikenal 50% Raya Indonesia Menggunakan ini Bisa Oh bisa Itu cepat MPS Oh langsung Nanti kita coba ya Bisa Kalau ini terbukti Terbukti Bayangkan aja Misalnya MPS Presiden Ini kita harus berada Jadi cuma Presiden itu Berada di puncak Rantai Makanan Ya Pujuang lah Pujuang Kemandan Pokoknya Kemandan PETA itu kan Di atas Pucar Rantai Makanan Oh ya Taruh lah Presiden PETA Presiden PETA Jadi Presiden PETA ini Ini agak kesal Sama Menterinya nih Saya kesal Sama salah satu Menteri nih Saya mau kritik Dia ada Menteri yang suka Impor sapi Sementara Presiden PETA ini Yang bernama Karayng Sila ini Kok impor-impor Tapi dasarnya gak ada 100 ribu orang ini Bisa diperintahkan Tolong kau absen Semua sapi Yang layak potong Di desamu Kalau kita anggap Cepat-cepat berpikir saja Pada hari itu Ketemu akan 100 ribu sapi Layak potong Saat itu ya Saat itu juga Dan kita bayar Dan kita bayar Ini ngapain impor Karena sapinya Ada By name By address Dan tempatnya Dimana ada Ngapain impor Dari luar negeri Kalau mungkin Di salah satu desa Yang ada sapi Mungkin tetangganya Tetangganya Tetanggan desanya Tetanggan desanya Kalau susah-susahnya Masa satu desa Gak ada sapi Yang siap potong Minimal satu ada Saya yakin Lebih dari sepuluh Ya adalah Untuk kilih Kelurahan yang Kalau sepuluh sapi saja Ada satu desa Sepuluh sapi Yang bisa di absen Pada hari itu juga Berarti Indonesia Punya satu juta sapi Jadi ngapain Menterinya ngimpor Kayak beras Mau minta komisi Nah Kan impor itu kan ada Ya biasa lah Orang bisnis Masa komisinya Biasa lah Sebenarnya bukan biasa Tapi itu penyakit Saya pakai menteri lagi Itu mah Kalau udah ada Kayak gitu Bukan penyakit Itu maksudnya Sudah bahasa bisnis Oh bahasa bisnis Masa Masa Presiden peta Belah durian Saya dapat baunya saja Kan gak layak Kan saya mengawal jalan itu Saya kira halal juga Kalau di Best praktisnya Yang benar Bayar jasa lah Bayar jasa Enggak Maksudnya orang denger lah Orang denger Enggak jalim juga Enak-enak makan durian Tapi saya Coba kena bau doang Jalim Masuk neraka Presiden Begitu Jadi Jadi begini Itu Itu yang seratus Enggak Jadi itu Jadi Itu yang kedua Yang ketiga Memang Presiden ini Ini ke 100 ribu Ini kan tim sukses Secara otomatis Apalagi yang sudah punya parpol Ini tim sukses ini Apalagi Capresnya punya parpol Untuk membentuk 100 ribu orang Ini satu hari selesai Jadi kalau ada ketua partai Gak bisa memilih Kada-kada terbaik Yang 100 ribu Sekiranya step down Benar Ini 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 hebatnya media Karena saya buktikan begini Firedesh Saya tidak punya Media yang kayak begini Yang besar ini ya Saya hanya punya youtube Dengan facebook Waktu itu Bisa Kukomunikasikan Seluruh peta Dari seluruh Indonesia Belur negeri Apalagi ini Portal Yang langsung Terkonek Wah Ngeri ini Ini bukan ngeri lagi Jadi kita punya Sistem yang harus dikembangkan Pemerintah Tapi gak apa-apa lah Kita yang kembangkan Kita kan anak bangsa Anak bangsa Punya pemerintah juga Punya pemerintah Punya pemerintah juga Berlegalitas enggak itu Berbentuk perusahaan enggak Kita sudah daftarkan Berarti bayar pajak nanti ya Bayar pajak Jangan sampai ini pajak Ini juga Kita sudah bayar Malah dikumpulkan Pajaknya Oh iya itu Itu silikan itu ya Oke Jadi Kita bayangkan saja ya Kalau kita dapat Presiden yang salah ini Iya 100 ribu titik Pemerintah ini Titik publik Itu dia bikin Portal sendiri-sendiri Coba bayangkan Jadi 100 ribu titik Dia bikin portal sendiri Portal sendiri-sendiri Bagaimana terintegrasi Dia berada di server yang berbeda Di server yang berbeda Metadata yang berbeda Dengan bandwidth yang berbeda Coba bayangkan Gimana dia terintegrasi Belum terkoneksi nih Terintegrasi saja tidak Berarti lewat portal yang PNS ada ini yang punya Mungkin satu-satunya di Indonesia kali ya Satu-satunya di Indonesia Ini portal yang Yang satu-satunya di Indonesia Berapa sih dayanya buat itu Punya mutu Itu kalau dari risetnya Riset saja ini Selama 15 tahun Oh di riset 15 tahun Ini portalnya ini Itu ya kecil sih Gak banyak Berapa Baru habis 4,8 Eh 4,8 biliar Luar biasa Baru habis Ini banyak mampaknya Kalau ku analisa Ini kan saya sekarang ini Jadi pengamat medsos nih Jadi saya bisa ngamati Di media sosial orang-orang tuh ya Karena sudah sehari-hari saya Di media sosial Ini kalau misalnya Dilibatkan di dalam survei Dalam itu sekejap Itu yang saya katakan Kalau Muhammad Soleh Karasila ini capres Dan dia punya 100 ribu orang ini Disurvey lah Anda ini populer apa enggak Dikenal enggak Di 100 ribu itu Kan ada juga survei-surveyan kan Kalau pada saat Nggak kan ada Kan ada Ini 100 ribu responden Bukan Bukan dia responden Bukan Dia adalah Oh dia yang Nyari orang Nyari orang Men survei Men survei orang Mungkin satu desa 10 orang 10 orang Berarti kan dia survei Satu juta Itu real loh Dengan sampel Sampel Merata Jangan ada Kayak survei Abang-abang Saya tahu Misalnya Karasila ini banyak duit Sewa Lembaga survei Abang-abang Pada Procurensif PES Karasila ini Nomor satu terus Tetapi dia tahu Kalau dia enggak populer Banyak gitu ya Banyak Sudah yang dibenci emak-emak Misalkan Karena yang ke TPS ini Emak-emak yang banyak Berarti ini juga Bisa digunakan Untuk Membayangi Pengumpulan Hasil pemilu Ya itu dia Jadi kalau Misalnya Ada portalnya Di desa itu Kemudian Dia connect Dengan seluruh saksi Di desanya Bukan connect lagi Jadi dia selangsung Mau kornir saksinya gitu loh Dia langsung Iya Ini contoh nih Saya ini calon presiden Saya punya saksi Di 900 ribu TPS Betul Benar gak? Tetapi kan tersebar Di 80 ribu desa sekian Benar ya? Nah dalam satu desa Bisa saja ada Tarlah 10 TPS Nah portal ini Connectkan kepada 10 saksi yang di TPS Nah setiap ini Selesai pencoblosan Dia laporan ke sini Dia foto Dia foto Dia bikin narasinya Dia bikin beritanya Beritanya Portal ini Ngirim data ke Langsung Ke pusat Ke pusat Iya Nah Jadi dia posting gini Jadi kalau 100 ribu portal ini Setiap desa itu Posting di portalnya Masing-masing Berita itu Berarti kan Yang posting kan Desa itu sendiri Bukan diposting Oleh armin pusat Bukan Itu adalah bukti ya Kalau keberadaan orang Itu ada di sana Lengkap Nah tadi sih ya Jadi kalau Capresnya Karena yang silat Capresnya Dia punya orang Di desa itu Berarti setidaknya Dia punya Pengamat Daripada pemilu ini Mungkin dia bukan Saksi yang legal Tetapi dia memotoh hasil Memotoh hasil ya Orang kita sendiri Dia bikin narasi Ya dibikin narasi nih Dia bikin narasi Dan terus Diposting jadi berita Dan berita ini Di broadcast lagi Ke ratusan media lain Ke ratusan media lain Yang ada di bawah Jurnalis Jurnalis Sudah sampai sekarang Sudah ada berapa Media yang gabung Ke dalam jurnalis Kalau sekarang Bunti hitungannya Hampir 200 Hampir 200 ya Bayangkan aja 200 itu Dia punya Anak lagi 100 ribu Itu penampakan Saja nih Penampakan saja Yang 200 ini Dia punya lagi Anak-anak di bawah lagi Kan jumlahnya tetap 100 Jadi satu portal 100 ribu Sampai kerisakan Artinya 200 kali 100 ribu Itu penampakan saja Jadi satu kali enter Dia masuk ke 200 200 portal Dan portal itu bisa dilihat Apa yang di-seer itu 200 kali 100 200 Kali 100 ribu Kali 100 ribu Bisa dilihat disitu ya 20 juta penampakan Berarti 27 20 juta penampakan Oke Nah Artinya begini Orang-orang ini Yang orangnya ya Berarti itu tanggung jawab Saya sebagai capres Oh iya Saya nunjuk orang itu kan Iya Tetapi untuk portalnya Itu disiapkan oleh Pak Ernest Ya kita siapkan Kita mengawal Mengawal dari desa Ada perwakilannya Itu portal Berarti dalam Untuk media lah ya Iya media Ada kantornya Ada kantornya Ada kantornya Yang buat Yang saya suruh itu ya Iya Kemudian di kecamatan ada Jadi sistemnya gampang ya Sekarang nih Nggak di kecamatan ada Ada Kabupaten ada Iya Sebelum lanjut ke sistem Saya mau nanya dulu Seperti Saya nih sebagai calon presiden Iya Berapa yang harus saya bayar Secara keseluruhan Atakah Hitungannya Apakah langsung saya bayar Secara keseluruhan Otomatis Saya nggak mampu dong Oh Atakah Perdesa Kayang bayar Dan itu Presidurnya seperti apa Cara pembayaran Inilah kalau capers Cerdas Atau ketua partai Cerdas Ini kan leadershipnya Di uji Di uji disini Punya mental accounting Atau nggak Oke Yang partai ini kan Nggak Sebelum masuk disitu Saya mau tanya harga dululah Satu portal di desa itu Biayanya berapa Nah itu nanti Tunggu dulu Kita jelaskan dulu Oke jelaskan dulu Kita jelaskan dulu Jadi Kita punya 100 titik ini Jadi yang pertama 100 ribu titik ini adalah Capres Karena yang sila itu Punya orang Satu orang minimal Untuk satu desa Satu desa Ya Minimal di kecamatan Satu orang Satu orang Minimal Sebagai koordinator kan Sebagai koordinator Minimal di kabupaten kota Ada satu orang Satu orang ya Dan minimal di provinsi Ada satu orang Satu orang pengendali Pengendali Jadi totalilah Sampai ke pusat itu Sekitar 100 ribu 100 ribu Kalau bagi partai Yang punya Sudah punya infrastruktur Sampai ke Ranting Kabupaten kota Sampai ranting malah Sampai ranting malah Kalau ada itu kan Lebih sadis lagi Ada Ada beberapa partai Yang saya analisa itu ada Sudah sampai Jadi Ini Saya kira untuk membentuk ini Untuk membentuk itu ya Itu sangat gampang sekali Karena sudah ada orang-orang Orang-orang sudah ada Jadi yang pertama Dibentuk melalui TOT Sebenarnya Trainer on training Trainer on training Jadi Capres Karayensila ini Mentraining dulu Minimal 37 orang Tinggal provinsi Tinggal provinsi Kita sudah dapat Trainer 37 orang Yang capable Baik menggunakan portal Maupun membuat narasi Orang ini yang akan mengajarkan 5W 1H Standar jurnalistik Membuat narasi Bagaimana membuat berita cepat Dalam 3 menit jadi 37 orang nih Kita latih Baik secara audiovisual Maupun secara narasi Dilatih 37 orang ini akan melatih 514 orang lagi 37 Tapi di provinsi masing-masing 10 masing-masing Kan TOT Ada mungkin yang 27 orang Dalam satu provinsi Ya Betul Ada misalnya Di Jawa Tengah Ada 38 Jawa Tengah 37 Misalnya di Jawa Barat 27 27 Jawa Barat Dia melatih nih Jadi yang 37 orang ini Melatih 514 orang Trainer Trainer Yang mengendalikan portal itu nanti Ya Trainer ini dilatih Dia melatih lagi Trainer yang sekitar 7 ribuan Kecamatan Yang pegang Yang melatih Itu yang tinggal kabupaten tadi Ya 514 ini Melatih Dan yang di kecematan ini Ini kan trainer terakhir nih Dia akan melatih Yang 7 ribuan ini Dibantu oleh yang kabupaten Dibantu oleh yang provinsi Dia akan melatih Sebanyak 80 ribuan lebih Ya Orang-orang yang memegang Kelurahan dan desa Ya Sementara tuh Ya Karena cuma 5 tingkat Kecematan Kabupaten Provinsi Dan terus desa yang dilatih Sepat Ya Kenapa? Orangnya ada Infrastrukturnya ada Dan dananya juga ada Dananya ada Nah disinilah kita bicara dana Oke Sebelum berbicara dana Ya Saya mau ke kamar mandi Mau buang hari kecil Netizen Biasalah Ini namanya Iklan sejenak Itulah Curhat MPS Sabar Main gak Hah? Pasal ya Pasal bisa biar begini MPS Partai PETA ini Punya 100 ribu 300 ribu Eh Sorry 100 ribu 300 ribu orang Ya 300 ribu orang Tetapi 100 ribu cabang partai Sampai ke desa By name By address Bisa Dicek Dicek Ada orangnya Ya Karena dia pengurus Karena dia pengurus Real Real Bisa dicek di portal Portalnya bisa ditelepon orang yang di portal itu Dan Yang portal Ada patunya di portal Bisa kita taruh Dan orang di portal pun Ada pemasukan tambahan dari iklan dia Bisa Oh Dapat adsense lagi dia Dapat adsense dia Setiap portalnya kan Bisa Dengan berjalannya waktu Itu hebatnya Google Kalau Google Itu adsense itu dia hitung Oh Ini portal mana yang menghasilkan Terbuk Kalau pengkerja dengan Sedara tidak langsung juga Ya Bayangkan Kalau Capres Karengsila ini Kreatif ya Ini kreatif nih Ya Dia bisa mengkasih instruksi Tolong Satu kali berita Satu berita nih Dari MPS Dari MPS Saya bisa ngomong Ah Ini satu Satu orang ini Men share ke social media Social media Sepuluh saja Sepuluh Berarti Satu Berita saja Itu akan bernilai Satu juta Orang Satu juta penampakan Penampakan Bayangkan Sepuluh persen saja Sudah satu ribu Dilihat Saya memang Maju Saya memang Maju presiden Mungkin Kalau enggak 2029 203 2034 Saya siapkan Inggris yang Terjadi presiden ini Kalau sekarang Belum lah Saya belajar dulu Kalau calon-calon presiden Oh begini Ya kan Kira-kira Mustahil apa tidak Kalau saya terpilih Nanti Kira-kira ada enggak Potongan Mungkin Jadi kalau Potongan presiden Karain Sila ini Sudah cocok 2009 Atau 2034 Sudah cocok Cocok ya Eh kawan Ini kutua umum Jurnalis nasional Indonesia Sudah cocok Sahabat saya Yang punya media Kemana-mana Sudah cocok Saya presiden Pasti kalau saya Maju presiden Dibantu banyak teman saya Ini Itung-itung Bodohnya Jadi Bisa merekrut 10 orang Yang mencintai Karain Sila Berarti punya Satu juta Satu juta Jadi Sepuluh Kali seratus Satu juta Orang Dia nyumbang Satu juta Saja Berarti Satu juta Kali satu juta Satu triliun Satu teh Cukup Untuk biaya Capres Tidak usah Kayaknya satu triliun Karena kan mereka Orang-orang saya Itu menyumbang Seandainya Oh Uang itu Sumbangan ini kan Sumbangan ini Sumbangan ini Sumbangan ini kan Bukan harus dinilai Dengan uang saja Oke Kalau dinilai Jadi payah dia Selama satu tahun nih Untuk membesarkan Nama ke Reng Sila Dinilai satu juta Saja Itu murah sekali Itu value-nya Satu juta ya Value-nya Itu satu triliun Kan sumbangan itu kan Tidak harus dalam Bentuk uang Bentuk tenaga Dan sumbangan material lainnya Yang tidak bisa dihitung Yang tidak bisa dihitung Tapi bisa diuangkan Mesti dikira-kira Kayak inilah Peta saja Sampai sekarang ini ya Kedres kan Lu kan udah tau peta lah Saya tidak ngulakan Satu rupiah Membesarkan peta itu Jadi orang Setiap orang Buat sendiri Bajunya Beli bareng sendiri Pake celana Beli sepatu di rumah Sendiri Makanya saya bilang Kalau mau Mempopularkan Gara Heng Sila Yang sepuluh orang ini Kan udah modal nih Sepuluh juta Bikin kaos ya Kan dikaosin orang Satu desa Sampai dia Ada yang uang Sepuluh juta itu Jadi itu barang Iya Saya berusaha pendurung Bersumbi lah Masih ada waktu ya Pas Pas Kalau udah Saya ramal Maka gak mungkin lah Itu lima tahun lagi kan Baru umurnya sekitar Lima puluh lah Sekarang umur Empat puluh empat tahun Lima puluh lah Lebih kurang Lima puluh Pas lah Udah cocok lah ya Sekarang menteri aja Enggak laku Siapa ngelirik Enggak ada Soalnya ada yang ngelirik Kalau ada yang menang Dan dilihat visi dan misinya Karang Sila ini bagus Partai juga Kayaknya masih ragu sama saya Walaupun ada beberapa Petinggi partai Yang hubungi saya Tapi kayaknya ragu Enggak bayangkan aja Kalau Karang Sila bisa Sebagai capres Bisa membentuk 100 ribu orang Artinya jalur distribusi Sudah dipegang Iya Tinggal kerjasama aja Dengan perusahaan logistik Siapa yang tidak mau Bekerjasama Kalau pasukannya real 100 ribu Oke Ini kalau saya Yang jadi capres 2029 Atau 2034 Iya Ya sama saja sebenarnya Siapapun yang Ya calon persi Kalau sekarang kan Yang untuk 2024 ini Bagaimana Sama gak Sama juga Sama Yang pertama Yang ngerti teritorial Oh Itu kan titik teritorial Iya Iya 100 ribu titik itu titik teritorial Jadi kalau ada salah seorang calon presiden Iya Meminta ini Berarti Saya aja Kita kan begini Kita ini mendukung siapapun Iya kan Kan belum ada nih Iya kan Itu kan Ibaratnya sekarang independen Kan media Netral Tidak mendukung siapapun Dengan adanya video ini Tiba-tiba ada yang hubungi saya MPS Tolong orang itu bawa ke saya Siap gak Kita siap Kita siap Membantu orang yang minta bantuan Nah Sebelum itu terjadi Ini kan tidak mungkin gratis nih Lu aja Modalnya 15 tahun Merintis itu Men-reset 4,8 M Belum lagi mungkin yang lain Iya Sama tanya itu Satu biasa kan satu portal tuh Iya Biayanya berapa Jadi gini Jadi kita Soal biaya itu kan relatif 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 Yang pasti Tidak mahal Kontrak atau Tidak mahal Yang pasti Yang pasti tidak mahal Artinya apa Karena yang pertama Portal ini Adalah terintegrasi Portal ini terkoneksi Iya Ke ratusan media lainnya Ya Yang kita butuhkan adalah Siapapun yang menggunakan portal ini Siapapun Siapapun nih Satu titik portal Untuk bayar Bandwidth Bandwidth ya Kita butuh bandwidth Karena yang kita keluar Bandwidth itu Kalau kita kirim data Kayak jalan raya Oh Jalan tol Ada pajaknya juga Pajak tol Ini tol ini ya Jadi jalan tol ya Jalan tol kan harus bayar Iya Dan terus Ada juga terminalnya Terminalnya kan server Memory namanya ya Iya Asal kita Ada juga orangnya Ada orangnya Ada petugas-petugas Tolnya gitu Kalau itu terbayar Kita siap bantu Kira-kira harganya berapa Siapa tak ada denanya Itu relatif Berarti harga tidak dibuka disini Tidak Enggak Itu relatif Kalau ketemu orangnya Kalau ketemu orangnya Kita itu relatif Berapa biayanya Portal Gak banyak Itu mampu Kenapa Dan bayarnya juga Tidak perlu Misalnya Tidak perlu Karena yang akan bayar Yang akan bayar adalah Yang DPW DPD DPC Dan seterusnya Oh mereka ya Yang mereka yang berkepentingan Misalnya Misalnya nih Ini bukan hanya Kalau saya melihat ini Bukan hanya untuk Pipress Pemilu Bisa juga untuk calik Calik pas banget Bupati Beli kota Calong gubernur Rapun gubernur Iya Jadi Apapun yang membutuhkan Publikasi Dan Hirarki Misalnya Hirarki Misalnya Ada organisasi yang hirarki Cocok Ini aplikasi ini cocok Untuk Organisasi Sekarang kan Tidak perlu Belum ada di organisasi Yang mau Tiba-tiba Saya secara pribadi Mau dikenal Apakah sudah punya Jaringan tersendiri Jurnalis ini Untuk saya dikenal Orang Walaupun tidak Tiap desa Kita ada Kalau untuk Politisi Tidak misalnya Ini contoh Ada yang mau dikenal Di publik Sudah punya jaringan Sudah Kita sudah online Kita sudah online Online kan Kita sudah online kan 100 ribu titik Sudah online kan Sudah online kan Coba belum Dipatihkan Sekarang In the process Untuk merekrut Orang-orang yang akan Menempati Posisi itu Posisi itu Khusus untuk Jurnalis nasional Indonesia Khusus sekarang Sekarang adalah Khusus untuk Jurnalis nasional Indonesia Kalau ada yang mau Membuat yang sama Bisa kita bantu Bisa bantu Kita bisa bicarakan Kita bisa cincai lah Cincai lah Saya mau coba Diri saya lebih terkenal lagi Bisa Orang bilang MPS Jangan Wamenso Saya tidak mengerti Wamenso Yang jelas Saya ngece-ngece Ngomong Nyampaikan Orang kenal sama saya Iya kan Iya betul Contoh saya mau ngomong Ini misalnya Saya MPS Berharap Agar Tidak ada lagi Istilah Cebong Kamprek Kadun Saya ngomong Itu bisa disebarkan Gak oleh Portalnya Yang sekarang Yang punya JNi Satu kali enter Satu kali enter Satu kali enter Kali seratus Portal saja Itu penampakan Omongan Daripada MPS Capres MPS ini Akan Seratus Kali Satu ribu Sepuluh juta Saat ini Ya Saat ini ya Akan terjadi penampakan Ya penampakan Ya ini penampakan Orang yang mengenal saya Itu ya Penampakan dulu Ya penampakan Karena untuk dibaca Tampak dulu kan Oh ya penampakan Yang ada di Tampak di Seratus ribu Seratus portal Dan seratus ribu Portal di bawahnya Berarti Satu kali seratus ribu Sepuluh juta penampakan Penampakan Yang lewatlah disitu Ya Jadi lewatlah di Berandanya sampai Kedai saat Kalau tidak ada yang Baca mungkin ya Taruh 20% Masih ada Taruh 1% saja Sudah bagus Yang penting muncul disitu Kayak notifikasi gitu ya Ya 10 juta Satu persen saja Kan seratus ribu Hmm Itu notif saja Yang muncul Notif ya Saat ini Yang bisa dilakukan Saat ini ya Jadi kalau Ada penampakan Sepuluh juta Satu persen itu kan Satu ribu Iya Jadi oke Guys Habis ini channel Kbuat video Saya mau buat video Tentang MPS Ya kan Akan saya buktikan Bahwa saya bisa tersebar Ke banyak portal Dan akan saya share Bahwa Portal ini Betul-betul terjadi Jadi yang Belum mengenal saya Satu saat akan mengenal saya kawan Bukan begitu Calon presiden Republik Indonesia Kalau tidak 2029 2034 Ya kan Setuju Setuju Untuk jadi presiden itu Kan dibutuhkan ide Ide Kalau Kalau karang sila ini Kan idenya banyak Nah Nih Pabrik sabun Sabun peta Ya pernah saya buat Minimal Dibeli oleh 100 ribu Anggotanya dulu Kalau Yang namanya Ketua Sekretaris Mendaara Terbentuk di desa Berarti ini Dari aku 300 ribu Dan dia butuh sabun Sabun peta Aku butuh sabun Yang harus dibeli Kalau yang desa ini Bisa merekrut Membershipnya 10 orang Dan keuntungannya Apalagi keuntungannya Dibagi kepada rakyat Oh male Adi Eh Eh tarik rokoknya dulu Luar biasa ini Luar biasa ini Penemuannya Pak Ernest ini Ini sahabat saya kawan Sudah lama Bahkan saya dikasih baju dulu Pertama kali Itu namanya Setengah lusing Ya setengah lusing Aku pakai Jurnalis Dot ID Dot ID Apa bawahnya Tombback Tombback Hoax Nah itu Pak keyboard Kali-kali Untuk tampil Di message Itu masih ada Kos-kaosnya Nah ini ada lagi Yang saya bilangin Kalau punya Ada kaos gak lagi Jadi kalau ada Punya 100 ribu Pasukan nih Ini ada Pembunuhan karakter nih Buat Capres Karang Sila Ya Mau dibunuh karakternya nih Ini ketutup Sama 100 ribu berita Iya Tertutup Jadi Jadi 100 ribu titik ini Buat berita Iya Langsung tertutup Karena Yang suka bikin hoax itu Portalnya dikit Iya Orang itu aja Iya Dan Kecil Walaupun dia punya Bazar Bazarnya pun dikit Kenapa Tidak ada Satu orang pun Yang punya komando Bazar 100 ribu Enggak ada Ada Ya kalau dia punya 100 ribu Ngasih makannya Gimana Susah itu Oke Berarti kalau dia Ngasih makan 100 ribu Bazar Satu juta aja Dia harus Mulakan 100 miliar Per bulan Per bulan Punya duit Enggak punya Enggak punya Jadi yang akan Maju Jadi Presiden 2024 adalah Calon presiden Yang dicintai rakyat Yang tidak perlu diganji Karena Itu setiap Pemilih portal Kalau dia kelola dengan baik Dapat Pemasukan Dari iklan Dapat Dan terus Jadi yang perlu Dilakukan oleh Capres ini Adalah Membangun Jaringan Awal Awal doang aja Membangun jaringan Medianya Nanti media-media Yang sampai ke desa itu Dikelola oleh Orang yang mencintai Capres ini Oh Infrastrukturnya ya Jadi infrastrukturnya Yang perlu dibangun Ini yang namanya Tolangit Tolangit Jadi kalau Ada Satu desa itu Membuat pabrik sabun Satu saja Berarti dia bisa Broadcast Ke 100 ribu titik Terkonek Antara desa dengan desa juga Terkonek Terkonek Misalnya gini Ini desa A Membuat burita Ini burita ini Setelah di upload Dia langsung jadi headline Di portal Headline Di 100 ribu portal itu Iya Jadi pas di klik Dia kan headline Di portal utama Pas di klik Dia langsung pergi ke desanya Oke Di portal itu kan Dalam bentuk media Kayak website ya Berarti kan ada followernya Ada Ada followernya kan Ada follower Nah follower ini Dapat notifikasi itu Dapat Jadi sebenarnya Kalau Kalau 100 ribu titik ini Jadi nih Jadi ya Ada orangnya Kita bisa Mengasih Award dan reward Dengan dua Dua kategori saja Yang banyak bikin berita Dan beritanya yang banyak dibaca Jadi yang rajin Nulis Dapat hadiah Dapat hadiah Yang rajin ngeser Dapat hadiah juga Dan yang paling banyak Dibaca orang Dikasih Dua kali dapat Dihah Dari google Adshanknya Dapat Google Dari portal Juga dapat Jadi ukurannya ini Sangat objektif Orang berlomba-lomba Mau pegang portal ini Iya Ini Inilah yang perlu Bisnis model ini Yang perlu dikembangkan oleh Capres Bisnis model Jadi kalau dia jadi presiden Ini bisa dilanjutkan Eh kubuat ini 2029 Saya mau Capres Dari sekarang Oh dari sekarang ya Dari sekarang Dari sekarang ya Dari sekarang ya Dari sekarang ya 2029 Tidak jawab pres Enggak jadipun Menteri Kom Info Kalau Karain Silah punya 100 ribu orang Itu bisa jadi kontraktor Kontraktor apa tuh? Jadi kalau BHK hilang Tinggal disebar aja 100 ribu Tolong Di desa mana Dia pernah tangkap langsung Oh iya Kayak wanted Iya wanted Cepat Sisa enter Ini foto cari Langsung ke 100 ribu portal Kalau punya orang 100 ribu ya Iril orangnya hidup Bernyawa Dan sekelas pemikiran Sekelas Karain Silah Kasih Mas Igu Cepat ditangkap Kemana lari? Mana desa yang mau dipijak? Ada orangnya Karain Silah Dan seharusnya negara Seperti ini portanya Oke 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 Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Ada yang mau disampaikan lagi gak? Jadi Ya itu pesan saya Dalam kapal tadi Pempasang kita Untuk Capres nih ya Untuk Capres Untuk Capres itu Yang pertama Mengerti teritorial Mengerti teritorial Yang kedua Dia bisa mengkopi dirinya Sejumlah 100 ribu Minimal Artinya mengkopi Apa yang dia inginkan Apa yang diinginkan? Sama dengan yang ada di sana Yang ada di sana Di desa-desa Yang ketiga 100 ribu ini dilatih 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 bagaimana Menggunakan portal Dilatih membuat narasi Secara tidak langsung Dia dilatih menjadi jurnalis Ya Yang keempat Yang melatih dari pihak jurnalis sendiri ya Awalnya Yang melatih kita Bisa Yang untuk provinsinya Ya terserah Pokoknya yang melatih itu bisa Yang itu masalah teknis ya Kita bisa membantu melatih mereka Dalam bidang jurnalis Dan terus Orang-orang yang sudah dilatih ini Digunakan Jangan dilatih 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 Tapi digunakan Nah digunakan itu adalah Kan dia punya portal masing-masing Paling tidak tiap hari di cek Nggak dia punya portal masing-masing Dia portal masing-masing ya Digunakan itu Makanya kita kasih metode tadi Siapa yang menulis berita Dihargai Ada juaranya toh Itu ketahuan nggak? Ketahuan Ada anonya kayak ratingnya Ada Ada ratingnya Ini Ini WHQ sudah nulis 10 Ini temannya 9 Ini ketahuan Itu muncul di website-nya? Ada Oke Ada Nah Jadi Yang 100 ribu ini Untuk pilpres nih Ini bisa digunakan Untuk mengawal suara Jadi Ada perhitungan suara itu Dipotos sama dia Selain untuk arsip Juga sebagai bahan Berita Jadi misalnya Di desa A Diceritakan di desa A itu Yang menang partai A Yang menang capres A Nggak bisa lagi Kawan yang di KPU main Oke Contoh nih Mau dicobanya nih Ya Saya kan punya channel youtube MPS nih Dia Dia berkembang secara alamiah Ya Karena mungkin dia lihat saya kan Itu kan ada linknya Itu Linknya itu yang disebar Ya Muncul Yang dia lihat itu Video di youtube Atau di berita Baca Ini kan MPS Punya kanal youtube Itu cukup Link Link Apaan Link Kanal youtube itu Ditaruh di portal ini Portal ini Langsung muncul Podcastnya tau Itu ngeshare Langsung 100 ribu Untuk satu portal Ya karena saya pengen Muncul Melahirkan juga youtuber Youtuber terkenal Ya Ini cocok Untuk youtuber cocok Youtuber yang belum ada penontonnya Bisa kita agregasi 100 ribu portal Eh 100 portal Kali 100 ribu 10 juta penampakan Didorong lagi Kalau dia ngeshare Ke sosial media lagi Oh itu lebih cepat lagi Kayak saya nih Punya follower di tiktok Elaminya doang Gak ada ini Saya sendiri Ngomit masing-masing Ikut tiba-tiba 400 ribu Bisa Pollowernya Bisa Bisa Oke kawan Panjang lebar ini Ya Nanti ada video berikutnya Terkait Saya akan Memperkenalkan diri Lewat portal ini Benar gak sekali Enter itu Linknya itu Tersebar 100 Ya 100 Apa 200 200 Apa Media Ya 200 media bisa Nah link-link media itu Yang saya masuk disitu Akan Kukuralkan Bahwa ini nyata Nah Jadi sehingga Sahabat-sahabatku Ya ini adalah Salah satu Pentingnya media Dan ini satu-satunya Di Indonesia Yang 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 memiliki Apa namanya Tadi Aplikasinya Aplikasinya Bisa gak Saya Tampilkan Video aplikasi Tapi gak enak ya Karena sudah Contoh-contoh Parpol tadi ya Ada contoh-contohnya Dia udah buat Banyak Cuma Gak mau Udah kasih Karena Isinya Berbagai macam Parpol Untuk contoh aja Karena ini Orangnya Sahabat saya Yang namanya Media kan Siapapun yang Mau menggunakan Ya silahkan Ya kan gitu ya Saya tidak bisa Mengajak Kenapa Itu bukan Rana saya Ini karena Sahabat saya Dia mempiralkan Saya lebih jauh lagi Makanya saya bilang Kenapa gak Mempiralkan Capres-capres yang ada Atau Parpol yang ada Karena ini Teman saya Saya mau diperkenalkan Ke seluruh Penjadinya Siapa MPS Dan kalau saya Karena teman Baik Ya gratis Kalau saya Karena mau Dicoba Aplikasi ini Walaupun aplikasi ini Sudah jalan Sudah bagus Cuma belum ada Yang dipiralkan Sebagai toko Kan belum ada Nah saya mau dipiralkan Sebagai salah satu toko Oleh jurnalis ini Kalau saya bisa terkenal Padahal tidak punya duit Bagaimana mereka-mereka Yang punya duit Yang mau terkenal Lebih kencang lagi Itu lebih dimungkinkan Lebih dimungkinkan Itulah yang saya bilang Uang bukan segala-galanya Kawan Sahabat adalah segala-galanya Teman Saudara Itu adalah segala-galanya Yakin Kalau itu sahabat Pertama Persaudaraan Terus dibangun Uang mudah dicari Benar gak Itu Satu portal itu Aktif semua Dari provinsi Kecamatan Desa Itu semua Totalnya berapa Jadi Kolib seratus 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 titik Lebih Seratus titik Seratus ribu Jadi Seratus ribu Jadi tiap portal itu Punya Punya Portal lagi Di bawahnya Anak-anaknya itu Sampai seratus ribu Ceportal Karena dia Saya juga sahabat-sahabat media Yang mengenal saya Banyak sekali Sistem Saya Wartawan Banyak sekali Setiap saya turun ke lapangan Kalau kalian mau bergabung Maju bersama Karena saya kenal betul Sahabat saya ini Pak Ernest Pak Ernest ini adalah Orang yang tidak pelik ilmu Orang kalau dia punya Kemampuan ini Dia bisa transfer ke kalian Biar maju sama-sama Itulah Ini yang saya kenal Makanya sekarang Ada sekitar 200 200 200 200 200 200 200 Media yang sudah gabung Sudah gabung ke sini Ya kan Nah silakan Nah karena kalau gabung ke sini Ada pemasukan kawan Ada Ya kan Ada Oke itu aja Itu aja Karena sudah Ini 48 menit Kalau di TNI Saya dulu itu Satu jam mata pelajaran 45 menit Jadi ini satu jam mata pelajaran Mata jam pelajaran Kedepan Tunggu kawan Bersama MPS Media Indonesia Jurnalis nasional Indonesia Adalah garda terdepan Untuk memberitahkan yang benar itu benar Salah itu salah Salah itu salah Mereka